selamat datang kembali di channel pak git media shot langsung upload tanpa di edit teman teman sudah lama kita gak upload video panjang di channel ini ya karena ya memang kita mengurusi channel yang utama dulu teman teman yang gak ada shotnya channel utama pak git media yang tanpa shot karena seperti yang udah banyak tak bilang bahwa channel ini memang sebenarnya kita buat untuk video video shot tapi kita selingan kita isi panjang juga karena memang ya sayang aja gitu karena udah banyak yang subscribe juga kemudian mungkin teman teman banyak juga yang butuh info kemudian gak subscribe di channel utama kita subscribe channel yang ini kita buatkan video panjang juga teman teman kayak gitu lah jadi ya terus disupport aja channel ini kemudian channel utama kita juga yang di at pak git media di tiktok juga kita main teman teman ada di pak git media juga kalau kalian pengen review review tentang barang barang yang ada di tiktok shop kalian bisa follow unboxing receh.id teman teman gitu kita yang ngelola juga ya nah kemudian hari ini kita mau membahas apa di channel pak git media shot yang langsung upload tanpa di edit ini jadi kita hari ini mau membahas tentang Honda ADV atau new ADV atau bisa dibilang juga all new ADV terselah mau bilangnya yang mana kalau mau dibilang all new ya tampilannya masih sama dengan masih mirip dengan Honda ADV 150 tapi kalau gak dibilang new perbedaannya juga lumayan banyak loh teman teman kayak gitu jadi ya terselah kalian ya yang jelas ini adalah Honda ADV 160 yang ada di depan kita kali ini adalah Honda ADV 160 dengan tipe ABS nah kita bahas dari kuncinya dulu ya memang untuk Honda ADV ini sudah dilengkapi dengan kunci kontak yang sudah giles nah seperti ini teman teman dan baiknya adalah tidak ada penurunan di Honda ADV 150 ke Honda ADV 160 ini jadi untuk remote nya jadi seperti ini remote nya masih dapet 2 kemudian yang satu menggunakan glossy glossy kayak gini lebih mewah kemudian yang cadangannya dia hitam biasa kayak gini teman teman nah jadi perbedaannya bisa terlihat disini ya nah seperti ini kemudian untuk depannya dia seperti ini nah depannya itu ada 2 tombol ada tombol kunci kemudian ada tombol answer back yang jadi satu dengan tombol alarm teman teman jadi ketika kita tekan pertama kayak gini ini dia alarm nya aktif ya nanti dinyala disini merah merah nah seperti ini ini nyala terus ya kedip-kedip lah pokoknya nah seperti ini ini alarm nya nyala kemudian kalau kita pencet kedua kali ini baru ke answer back system teman teman nah suaranya nyaring banget ya ternyata nah seperti ini kemudian untuk menon aktifkan alarm nya kalian harus menyalakan motor nya nah kayak gini ini dinyalakan baru alarm nya dia non aktif kemudian selain mendapat 2 remote dia juga mendapatkan 2 kunci darurat nah seperti ini kunci darurat nya teman teman untuk membuka jog kemudian yang terakhir yang gak kalah penting adalah ID tag jadi beberapa kali udah tak bilang ke teman teman semuanya bahwa kalau kalian beli motor yang pakai kunci remote seperti ini jangan sampai hilang ID tag nya minima kalian foto kemudian atau kalian simpen ya jadi karena kalau kedua remote ini hilang kalian beli baru untuk koneksinya itu pakai ID tag ini teman teman jadi kalau ini hilang kalian belinya itu akan lebih mahal ya karena beli part yang lain juga nah seperti itu untuk kuncinya kita simpen dulu ya teman teman nah jadi untuk ADV160 ini dia ada laci di sebelah sini ya masih sama dengan Honda ADV150 disini juga ada power outlet nya nah seperti ini power outlet nya ada di bagian bawah sini nah seperti ini sudah USB 5V 2.1A teman teman kemudian kita bahas dari sisi pengemudinya ya nah seperti ini untuk sisi pengemudi Honda ADV160 ini dia memang masih mirip dengan Honda ADV150 nah seperti ini teman teman stang nya menggunakan stang fatbar atau stang lebar ya nah seperti ini tapi untuk racernya ini dia sepertinya memang lebih pendek teman teman jadi di bawah sini kelihatan ya nah dia lebih pendek kemudian untuk yang tipe ABS ini dia menggunakan stang dengan warna brown teman teman kalau yang tipe CBS ini menggunakan stang dengan warna hitam biasa kemudian dia juga menggunakan finishing-finishing warna hitam doff jadi lebih apa ya biar lebih kelihatan garang gitu ya lebih kelihatan adventure kayak gitu nah disini N3 handle nya dia menggunakan warna hitam doff kalau di Honda PC kan ini warnanya chrome ya disini juga menggunakan warna hitam doff teman teman kemudian yang baru dari area sisi pengemudi sini tentu pada speedometer nya nah jadi speedometer nya dia seperti ini teman teman dia memang lebih kecil tetapi apa ya terlihat lebih futuristik kayak gitu teman teman nah seperti ini kalau kita nyalakan coba kita nyalakan dia seperti ini ya nah jadi tampilannya itu lebih futuristik lebih modern ya walaupun memang lebih kecil tetapi tetap terlihat dan bagusnya adalah visor nya ini untuk visor speedometer ini dia dibuat lebih tinggi seperti ini jadi untuk siang hari seperti ini dia bisa menutup area speedometer ini yang sudah negatif LCD karena untuk speedometer yang negatif LCD kayak gini kalau siang hari ini kelemahannya kan gak terlihat ya nah berbeda kalau dikasih visor yang lebih apa ya lebih panjang kayak gini dia jadi terlihat nah di dalam sini dia menunya banyak banget nah seperti ini teman teman yang pertama di bagian atas ini ya nah di bagian atas dia ada beberapa indikator seperti ada lampu sen kemudian lampu jauh traction control kemudian ada indikator aki juga nah disini ada volmeter disini juga ada indikator aki mungkin ya ini kalau aki kalian itu di bawah rata rata dia akan nyala merah kayak gitu teman teman nah di bawah sini juga masih ada indikator disini ada indikator ISS kalau kita nyalakan dia seperti ini kemudian ada temperatur milt kunci dan juga ABS nah jadi indikatornya itu di dalam di atas kemudian ada di bagian bawah cukup komplit untuk isi dari speedometer Honda ADV160 ini kemudian di dalamnya ya nah di dalamnya dia seperti ini ada takometernya juga loh nah seperti ini kemudian di atas ada jam kemudian ada ini ya untuk kecepatan BBM nah disini ada volmeter kemudian ada laps juga ada HTC nah untuk mengontrol ini semua itu dari sebelah sini teman teman jadi ini adalah inovasi baru dari Honda ADV160 dia ada tombol bisa ke kanan kiri ke depan dan juga ke belakang nah caranya seperti ini teman teman jadi di atas ini dia ada dua menu juga ada volmeter dan juga ada untuk temperatur kemudian di bawah ini ada laps A, laps B kemudian konsumsi BBM nya ya konsumsi rata rata kemudian kalau ditaruh ke bawah lagi disini ada HSTC ya jadi ini bisa mengaktifkan dan non aktifkan HSTC kemudian ada trip A, trip B juga kemudian ada total trip tentu saja jadi untuk speedometer nya ini lumayan komplit dan dilihatnya itu cakep kayak gitu teman teman jadi lebih rapi daripada Honda ADV150 jadi untuk sisi speedometer nya dia seperti itu kemudian sedikit kita bahas untuk sisi bodi nya nah mungkin kalau review kita di channel ini kurang lengkap nanti kalian bisa cek di video di channel utama kita di adpak gate media teman teman kemudian kalau kita lanjut ke bawah ya nah bawah seperti ini untuk membuka jog ini nah seperti ini teman teman kita tekan kemudian membuka jog kemudian di atas membuka view nya nah seperti ini kemudian untuk kapasitas tanky di Honda ADV160 ini bisa diisi hingga 8,1 liter nah seperti ini kemudian untuk ini dia juga baru fiturnya teman teman jadi disini itu ada tempat untuk menaruh ini ya tutup tanky jadi kalau kalian ngisi BBM seperti ini nah ini bisa ditaruh sini cukup gampang ya kemudian kalau pengen sudah ya seperti ini nah jadi ini fitur kecil tapi lumayan fungsional teman teman nah kemudian kalau kita lihat ke depan yang baru lagi dari Honda ADV160 ini adalah pada visor nya ya nah yang terlihat disini teman teman visor nya ini dia lebih apa ya lebih tinggi nah seperti ini dia lebih tinggi jadi untuk perjalanan jauh ini akan lebih nyaman karena menopang angin ya menghempaskan angin ke atas gak langsung ke badan kemudian dia juga masih adjustable jadi artinya dia bisa di agak ke atas dibikin ke atas dan juga ke bawah dengan cara ditarik tuas yang ini teman teman jadi tuas kanan dan juga tuas kiri ini ditarik bersama sama kemudian bisa diangkat ke atas kayak gitu teman teman kemudian yang berbeda lagi adalah pada sisi samping sebelah sini ya nah seperti ini jadi untuk bodi samping sebelah sini ini memang bodinya baru teman teman dia lebih apa ya lebih sporty lekukannya dia lebih tajem kemudian disini juga ada logo Honda nya juga nah di belakang dia juga menggunakan emblem emblem ADV160 untuk mesin nya tentu dia sudah menggunakan mesin generasi baru 160cc 156,9 tempatnya mesin yang sama juga dengan Honda PCX dan juga Honda Vario 160 teman teman yang sudah diperbarui lebih dahulu ya nah segitu dulu untuk review singkat kita tentang Honda ADV160 ini di channel Pak Gate Media kalau kalian pengen review yang lebih lengkap warna yang lebih lengkap yang kita review apa aja silahkan subscribe di channel utama kita di at Pak Gate Media terima kasih dan semoga bermanfaat teman teman selamat men través selamat men peel selamat menikmati